Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramukah. Terjadi kejadian kebocoran pipa transmisi air baku 1000 mm jalur intakei Ciharang Pondok, ipadiken di area pembangunan double track KRL Bogor Sukabumi di daerah Gunung Gadung, bawah kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada minggu siang, tanggal 18 Juli 2021. Kebocoran berpotensi menyebabkan sistem pengelolaan air di ipadiken terganggu hingga setelah produksi sementara, hingga berdampak pada pelayanan di wilayah sebagian Kota Bogor, diantaranya ada Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Serial. Petugas sudah dikerahkan menuju lokasi untuk pemantauan. Kabima area Sugiyarto, selaku wali Kota-Kota Bogor, mendatangi lokasi kejadian untuk menindak lejuti kebocoran pipa transmisi air baku 1000 mm ini, hingga Senin Dinihari, tanggal 19 Juli 2021, pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor bersama PT Adikarya terus berupaya memperbaiki badan pipa yang bocor. Diketahui ada retakan pada badan pipa diameter 1000 mm yang ternyata material di lokasi proyek Double Track. Satu unit alat berat dikerahkan untuk membuat lubang guna mempermudah metode perbaikan. Lalu update perbaikan pipa bocor di area proyek Double Track, Pembuatan diklaim sebagai aksesoris penunjang perbaikan pipa. Pada pukul 7 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, air baku dari inteket Ceherang Pondok ke Ipadeken sudah mulai dibuka secara bertahap.